Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa lagi di dalam channel saya Pondok Bidara Teman-teman sekalian, maaf saya lama tidak melakukan siaran Tidak membuat konten karena kemarin ada HP saya rusak Ini pun saya mendapat pinjaman dari teman HP-nya ini Lalu juga saya lagi tidak berani keluar kemarin untuk menjelajah alam Yang mencari binatang-binatang atau pemandangan sekitar laut atau di wilayah hutan bakau Atau di wilayah hutan gitu ya Jadi karena pertimbangannya apa? Saat itu covid sedang tinggi-tingginya Dan teman saya juga ada yang meninggal juga Dia itu korban terkena terpapar covid gitu Ya untuk saat ini ya Saya mungkin bukan ganti tema ya Karena hobi saya juga sangat banyak membaca buku Bahkan bisa dikatakan istri kedua saya itu buku gitu Karena saya seaking hobinya membaca buku dan mengoleksi buku Teman-teman sekalian Untuk yang sekarang ini Saya akan mengangkat tentang Satu informasi yang berjudul apa ya Suka disebar di facebook sama WA itu teman-teman Tentang Rihul Ahmar atau angin merah Jadi dikisahkan katanya Rihul Ahmar atau angin merah itu kan Dia berasal Dari zaman Nabi Sulaiman gitu ya Dan dia itu angin yang membawa penyakit Nah Itu memang banyak itu informasi itu disebar Masalahnya itu sumbernya itu dari mana sih Ya kan sumber Apa namanya itu sumber Ininya Sumber awal Adanya Informasi tentang Rihul Ahmar itu dari mana Kitab apa gitu Nah disini teman-teman Ini ada beberapa kitab Atau beberapa buku ya Sudah terjemah Alhamdulillah nih Yang saya Apa yang saya koleksi Berkaitan dengan Ilmu Model-model Pembuatan Azimah Terajah Wafak gitu kan Dan itu ada kitab Ya kalau teman-teman mungkin pernah melihat ya Kitab model begini ya Mujarobat gitu kan Ini Membuat apa nih Isinya tentang Bacaan-bacaan Amalan-amalan ya Baca apa namanya itu Macem-macem ya Dari Beberapa ayat Al-Quran Atau doa-doa Lalu ada kayak nih Model kayak begini nih Kok teman-teman bisa lihat Nih Simbol Khotam Sulaiman nih ya Yang suka banyak Di Azimat-azimat Rajah-rajah ini Ini ada juga disini ya Nih kitab Mujarobat Melayu Terus ada juga nih Kitab Nih Rahasia Mujarobat Asli Azimat berhasil tinggi dan mujarob Katanya begitu Oleh Ahmad Faisal Pengarangnya Terbit bintang terang Surabaya Bintang terang 99 Surabaya Ya Isinya ya Model-model kayak gitu juga Sama Teman-teman Bikin Apa ini Membuat Rajah-raja Seperti itu ya Isinya tuh Nah Terus ya Wafak-wafak Model begini ya Udah Terus Mana lagi Ya sama Hampir-hampir sama Isinya Seperti-seperti itu juga Nih kitabnya nih Mujarobat Lalu ada juga yang modelnya tuh Campuran dengan Primbon Primbon tuh artinya itu Amalan-amalan Orang-orang Jawa kuno Gitu ya Disitu ada Nebtu Gitu kan Hari-hari naas Isinya ya Kayak gini ya Doa Nur Nubuah Terus Ya macem-macem Ada juga Wafak-wafak Dan jimat juga Itu sama tuh Udah kayak gini ya Terus ya Sama tuh kayak gini Gak-gak-gak-gak-gak Beda jauh teman-teman ya Bentuk-bentuknya Seperti-seperti itu aja Ya jadi itu Ini seperti ini nih Kitab-kitabnya Nah Mengenai tadi yang saya Mau ajak Teman-teman Cari sumbernya Apa sih Yang apa tuh tadi Rihul Ahmar Angin merah Itu Dari mana ya Setelah saya Mencari-cari Tahu Itu sumbernya Dari apa sih Kitab apa sih Kalau disi Sohi Bukhori Kok masa iya Ada seriwayat dari Zaman Nabi Sulaiman Gitu kan Ternyata teman-teman Saya menemukannya Itu dari kitab ini nih Kitab Mujarobat Pengarangnya tuh Saya Ahmad Dari Robi Al-Kabi Al-Kabir Nah ini Cover depannya nih ya Model kayak gitu juga tuh Askal Sulaiman Atau Raja Khotam Sulaiman Model kayak begini Teman-teman nih ya Nih Belakangnya nih Penerbitnya nih Siapa nih Wali Pustaka ya Judul aslinya itu Fathul Muluk Al-Majid Pembuka kekuatan Allah Yang Sang Maha Agung Untuk kebermanfaatan hamba Dalam menghadapi penguasa Yang menindas dan keras Kitab Mujarobat Disi sebutnya Ini kitab Mujarobat Yang Istilahnya Yang langsung Betul-betul Apa Secara lengkapnya nih Dan terjemah Dari kitab aslinya ini Kalau yang Ini kan Ya ini agak beda nih Kecil gitu kan Kalau ini Bener-bener nih Isinya seperti ini Nah Yang saya tahu teman-teman Ya Gak beda jauh dari kitab-kitab Yang sebelum-sebelumnya itu Pembuatan Raja-Raja Dan Aman-amalan Dan ternyata Teman-teman Kitab Apa Kisah Rihul Ahmad itu tadi Angin Merah itu tadi Yang di jaman Nabi Sulaiman Itu ternyata ada di kitab ini Ya Saya belum menemukan di kitab Sohi Buhari Sohi Muslim Ya kan Sunan Abu Daud Sunan Tirmizi An-Nasai Gitu kan Itu Belum saya temuin tuh Riwayat Rihul Ahmad itu Nah ini Ada di halaman 424 Kalau gak salah Saya buka ya Ini teman-teman nih Halaman 424 Bener Nah ini Isinya seperti itu tuh Panjang ya Apa Saya bacain aja ya Sekalian ya Dibacain supaya teman-teman Mungkin Ini karena gambarnya Terlalu deket kali ya Yang penting ini ada Judulnya kelihatan ya Penjelasan terkait Burung dan lainnya Nabi Sulaiman lantas Berkata sesungguhnya Allah menundukan Untuk ujin manusia Burung dan angin Apakah Allah Masih menciptakan makhluk Yang tidak tunduk Kepadaku Lalu Asis bin Barfoy ya Berkata kepada Nabi Sulaiman Ya Nabiullah Wahai Nabiullah Jika kerajaanmu Dibandingkan dengan Kerajaan Allah Tidak akan sebanding Dengan biji-bijian yang Paling kecil Ketika itu juga Datanglah Seorang makhluk Yang lebarnya 40 hasta Dan panjangnya Juga 40 hasta Makhluk itu Membawa Api yang dihempaskan Tadkala Nabi Sulaiman Melihat makhluk itu Seketika itu juga Beliau merasa takut Sehingga lari bersama Para sahabat yang lain Jadi digambarkan Nabi Sulaiman disini Takut gitu ya Dan lari Lalu Asis berkata Kepada Nabi Sulaiman Jangan takut Ucapkan Allahu Akbar Tiga kali Dan tanyalah Tentu dia akan menjawabmu Nabi Sulaiman pun Kembali menemui Makhluk itu Serahe mengucap Allahu Akbar Tiga kali Aku bersumpah Atasmu Wahai makhluk Sebangsa api Siapa engkau Siapa namamu Apa bahaya Yang kau tipulkan Dan apa kebiasaanmu Tanya Nabi Sulaiman Makhluk itu menjawab Wahai Nabi Allah Aku adalah Ariful Ahmar Angin merah Aku penyakit Yang membahayakan Aku Satu dari sekian penyakit Jika Allah berkendak Memberi azab Atau memberi penyakit Kepada salah satu makhluknya Di dunia Dia memberitahkanku Aku akan menguasai makhluk itu Aku memiliki malaikat Pembantu Yang membantuku Dengan izin Allah Dan Allah menitipkan Kepadaku 400 penyakit Dan dengan kemeliaan Dan kaguan Allah Dia menciptakan obat Bagi setiap penyakit itu Allah telah mengajariku Obatnya Nabi Sulaiman pun berkata Aku bertanya kepadamu Aku bertanya kepadamu Dengan nama Allah Yang telah menciptakanmu Dan menciptakan makhluk lainnya Berapa macam penyakit Yang ditimbulkan dari makhluk Sepertimu Rihul Ahmad menjawab Wahai Nabi Allah Ada pun macam penyakit Itu cabangnya banyak sekali Sedangkan jenis penyakit Yang timbul dari ku Ada 14 Di antaranya Wasir Vistula Sakit punggung Perut terkelik Masuk angin Tumor Hati Gila Ketindihan Dan jika salah satu angin Dari angin angin ku Berembus pada kepala seseorang Akan mengakibatkan Sakit kepala Migren Pusing dan bengong Ada pun obat pusing dan migren Ialah cuka Anggur dan susu Sedangkan obat gila Ialah biji ilalang Ditumbuk Dicampur Air hangat Kemudian ditempelkan pada kepala Sementara obat ketindihan Yang seringkali menimpa orang Yang tengah tidur Ialah memakan ketumbar hijau Ketika akan tidur Mendengar penjelasan itu Nabi Sulaiman Kembali bertanya kepada Rihul Ahmad Aku meminta kepadamu Dengan nama Allah Yang maagung Kekabarkanlah kepadaku Berapa angin yang ada bersamamu Terus Rihul Ahmad menjawab Wahai Nabiullah Angin yang bersamaku adalah Kosif Asif Syarsar Akim Asem Dan Samum Kesemuanya Bertiup pada hari-hari nahas Karena itulah Orang yang memiliki Ma'rifat Berhati-hati Terhadapnya Pada hari-hari itu Nah ini Si Ahmad Dairobi Melanjutkan di paragrafnya Karena itulah Orang yang memiliki Ma'rifat Berhati-hati Terhadapnya Pada hari-hari itu Di dalam kitab As-sabiyat Dianjurkan Untuk menjauhi Untuk menjauhi Hari-hari tersebut Sebagian ulama Menjelaskan perihal Hari nahas itu Dalam Baik berikut Ini panjang ya Berhati-hati Dengan tujuh Hari nahas Tidak seyokianya Berdagang dan berpergian Pada hari itu Jangan menggunakan Baju baru Dan berhias Jangan menikahkan Perempuan dan menanam pohon Jangan mengalih sumur Dan membangun rumah Dan berhati-hati Hari nahas yang dimaksud Dan berhati-hati Jangan menghadap sultan Hari nahas yang dimaksud Itu tanggal 3 5 13 Kemudian tanggal 16 Jangan lupa untuk berhati-hati Pada hari ke-21 Kemudian tanggal 24 Dan 25 Jauh-lipu Jauh-jauh Pula Rabu Di bulan terakhir Sebagai mana dijelaskan Dari rewet yang telah tersiap Dan mas'hur Itu kalau gak salah Rabu Wakasan Kalau gak salah ya Jagalah Tujuan hidup Sepanjang hayatmu Karena Hari-hari nahas tersebut Seperti Harinya kaum ad Yang tak tersisa Jadi ini panjang banget ini Panjang teman-teman nih Ini juga Saya meganginnya juga Agak pegal juga nih Karena kitabnya tebel Sejakinya Orang yang mengetahui Agar berhati-hati Dalam bercanda Bermain bertika Dan lain sebagainya Nabi Sulaiman Kembali bertanya Aku bertanya kepadamu Dengan nama Allah yang maha agung Apakah masih ada Sesuatu yang tersisa Akibat Angin-angin itu Riul Ahmad menjawab Wahai Nabiullah Angin yang berasal dariku Merupakan angin berat Yang dengannya Allah Merobohkan kota-kota Desa-desa Dan gunung-gunung Pada akhir zaman Ada pula Satu jenis angin Dariku Yang bernama Al-Janub Apabila ada Yang lari darinya Maka akan berhenti Setengah pergerakannya Atau bahkan Ia tidak dapat Bergerak sama sekali Ada pun obatnya Adalah minyak Kacang ades Minyak zakum Atau minyak biji Kayu wangi Kemudian takutlah Akan perbuatan Yang dibenci keburukan Mengumbar akhwar Dan bermain Dengan perempuan Dan anak-anak Pada tiga minggu Dan hari-hari naas tersebut Tersebut Sibukannya dengan Asma al-latif Sehingga sembuh Dari sakit Yang disebabkan Angin Al-Janub Sebab penyakit ini Merupakan penyakit Yang paling sering Menimpa orang di dunia Ya jadi Ini panjang banget Teman-teman Langsung aja Lingkat Singkat aja ya Halaman 427 Terus Nabi Sulaiman Ntar dulu Jenis penyakit Trihul Ahmar Yang menimpa Anak-anak Jenis penyakit Trihul Ahmar Yang menimpa Anak-anak Ialah penyakit kuning Kulit menghitam Liur mengering Mata cekung Serta penyakit Yang menyebabkan Muntah-muntah Dan membuat Tidak bisa tidur Ada pun obatnya Ialah labu Bunga teratai Dan membawa azimat Tuh katanya Begitu azimat Jadi bawa azimat katanya Untuk menolak Trihul Ahmar Ya jenis Jenis penyakit Trihul Ahmar Lainnya Ialah sakit lumpuh Dan demam Yang membuat Seluruh badan gemetar Ada pun obatnya Ialah Dengan asap Bakaran tebu Atau meminyaki Dengan minyak Sesuai dengan Sesuai untuk Sakit itu Dan membawa azimat Membawa azimat lagi Nabi Sulaiman Lagi-lagi bertanya Aku Aku minta Kepadamu Dengan Allah yang maha agung Agar engkau Bersedia mengatakan Kepadaku Pria penyakit Yang engkau timbulkan Trihul Ahmar Menjawab Wahai Nabiullah Jika aku masuk Kedalam otak manusia Aku akan menghilangkan Akalnya Jika aku masuk Kedalam tubuhnya Aku akan meninggalkan Penyakit Wasir Pistula Dan penyakit lainnya Panjang Panjang teman-teman Ini ya Jadi seperti itu Di Apa nih Ini Trihul Ahmar Lantas berkata Wahai Nabiullah Tidak Seorang pun yang kuasa Membunuh dan membakarku Karena Allah telah Menciptakanku Seperti itu Dan menakdirkan Untuk memanjangkan Umurku Kemudian Trihul Ahmar Menghilang dari Hadapan Nabi Sulaiman Dan pasukannya Sampai akhirnya Muncul kembali Di zaman Nabi Muhammad S.A.W Berdepatan Sakitnya Hasan bin Ali Bin Abi Talib Di perutnya Dia muntah darah Dan mengadu kepada Nabi S.A.W Maka turunlah Malaikat Jibril Menemui Nabi S.A.W Dan berkata Wahai S.A.W Sesungguhnya Hasan ditimpa Arihul Ahmar Nabi bertanya Wahai S.A.W Jibril Apakah penyakit ini Ada obatnya Kemudian Jibril menghilang Sesaat Lalu datang Maaf Tidak ada angin Kemudian Jibril menghilang Sesaat Lalu datang kembali Dan berkata Wahai Muhammad Allah yang maha tinggi Dan tertinggi Menyampaikan salam Untukku Dan memberi hadiah Untukmu Yaitu doa Al-Mubarok Ini Dan akan diamalkan Dan agar diamalkan Oleh Hasan Dengan doa itu Ia akan sembuh Dari Arihul Ahmar Karena doa hadiah Ini merupakan doa Yang mustajab Jadi gitu Jadi dikatakan Dari zaman Nabi Sulaiman Dan sampai Ke zaman Nabi Muhammad Menimpa Itunya ya Apa Cucunya Itu Hasan bin Ali Cucu dari jalur Ali bin Abi Talib Hasan bin Ali Bin Abi Talib Itu mengenai Jadi ya seperti itu Teman-teman Ini Arihul Ahmar Itu yang Mungkin teman-teman Bisa sering mendapatkan Kayak gitu ya Sebaran informasi Dari WA Dari Facebook Lalu karena kita Tidak tahu Itu apa Isinya Arihul Ahmar Seolah-olah Seperti Riwayat hadis Tapi Saya ini Teman-teman Menemukannya Di kitab Ini Kitab model Pembuatan Azimat Rajah Dan Wafak Seperti ini Ini oleh depan ini Wafak Ini modelnya Wafak yang dari Rajah Hotang Sulaiman Jadi Bagi teman-teman Yang belum tahu Ketika Ini saya sudah Kasih tahu Biasanya ya Informasinya ya Seperti itu Arihul Ahmar Riwayatnya Dari kitab Model ini Saya belum menemukkan Dari kitab yang Saya sebutkan tadi Kitab-kitab hadis Yang sudah masuk Di dunia Islam itu Itu saya gak temukan Itu Riwayat tentang Arihul Ahmar Cuman ada di kitab ini Jadi ya mungkin Teman-teman Kalau yang tadi Yang gak tahu Dengan melihat video ini Ya jadi teman-teman tahu Sumbernya dari mana Gitu kan Dan Ini juga sama ya Tuh Seperti ini juga Ada tuh Pembuatan seperti ini Asma Al-Latif Ini Wafaknya Lalu Apa ini Beberapa hasyat Lafzul Jalal Asma Allah Dan pembuatan Penjelasan mengenai Askal Ashab Askal Ashab Itu ya itu tadi Raja Khotan Sulaiman Modelnya Nah jadi Teman-teman Nah ini ya Yang saya tunjukkan Sama seperti Di buku-buku sebelumnya Bentuknya Sama Seperti itu Nah jadi teman-teman Kalau misalkan teman-teman Belum tahu ya Dari mana Ya kan Ini saya kasih tahu Sehingga nanti Teman-teman Bisa menyikapi Ini informasinya Ini dari kitab Model kayak gini Gitu Nanti Kalau teman-teman Terserah Mau menyebarkan lagi Kalau menyebarkan lagi Berarti kan Teman-teman harus tahu Itu sumbernya dari mana Gitu kan Supaya ada Pertanggung jawabannya Gitu Ini saya Membedah sedikit ya Tentang Riul Ahmad Tuh dari mana Saya mendapatkannya Dari kitab ini Saya enggak mendapatkan Dari kitab-kitab hadis Ya Sohi Bori Sohi Muslim Sunan Abu Daw Sunan Tirmizi Sunan Nasai Sunan Ibn Majah Gitu kan Saya enggak menemukan Yang kayak gitu Oke teman-teman Itu aja informasi dari saya Mudah-mudahan Ini menjadi pertimbangan Teman-teman Untuk Kalau mendapatkan Informasi-informasi Yang model seperti itu Ya Inilah Saya dapat dari sini Sumbernya Informasi tentang Riul Ahmad Oke Itu aja teman-teman Kurang lebih Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax